Assalamualaikum semuanya Kali ini daily di toko Papa Bekri Nah sekarang lagi produksi kue sus Ini juga aneka roti Belepotan coklat ya tutupnya ya Nah ini kita mau cetak kue susnya dulu Nah disini nyetaknya pakai cetakan pie Seperti ini ya Ini yang ukuran berapa ya teman-teman Kalau diameter bagian dalamnya itu sekitar 4,5 atau 5 cm Itu bagian bawah dalamnya itu Nah ini ditimbang Biar sama rata Nah seperti ini Kurang lebih timbangannya sekitar 23 atau 24 gram Tapi ya menyesuaikan ya teman-teman Kalau di outlet Papa Bekri standarnya segitu Nah seperti ini kita timbang terus Kenapa gak langsung diloyang saja Karena apa Kalau langsung diloyang itu Kalau saya sendiri itu Fillnya belum dapat ya teman-teman ya Jadi Barisannya gak sejajar Kemudian beratnya juga gak sama Ada yang besar ada yang kecil gitu Jadi Cari aman saja Kita timbang satu-satu pakai cup seperti ini Jadi hasilnya serentak sama rata Size-nya juga sama semua Nah ini kita timbang saja Semuanya Ini kue sus ini favorit banget di toko teman-teman Jadi Bad seller sekali Nah ini yang sudah dicetak semua Ya belum semua maksudnya penuh satu loyang ya Selanjutnya Kita akan oven Disini resep Papa pakai oven listrik ya Oven listrik Big ovennya Mito Ini yang seri Mito MO65 Royal Panasnya ini bagus banget Karena ada blowernya Ini blowernya besar sekali Jadi seperti oven convection mahal Buat Manggang kue itu panasnya merata Apalagi seperti eklair Sus, pastry, lain-lainnya ya Nah ini kita panggang saja Kurang lebih suhunya 200 derajat atas bawah Kita tunggu saja Dengan oven Mito ini Nggak nyampe 30 menit matang Cepat banget Bahkan sekitar 25 menitan Itu sudah matang Tapi sayangnya yang seri Mito Royal ini Kayaknya sudah discontinue Tapi nggak perlu khawatir Masih ada seri adiknya Itu lebih merata lagi Kapasitas 50 liter juga Wattnya juga lebih rendah Mito MO50 Prime Nah yang modelnya seperti ini ya Jadi ini lengkap banget Fiturnya sama Seperti Mito MO65 Royal Bahkan ini lebih merata lagi Karena ruang pembakarannya lebih kecil Kipasnya sebesarnya sama Nah ini dia teman-teman Yang sudah matang Ini nggak nyampe 25 menit malahan Jadi menghemat waktu sekali ya Kita membuat kue sus dengan ini Dan ini yang sudah dikeluarkan Dari loyang Selanjutnya kita Ngoven lagi Clutter kedua Nah selanjutnya Kalau sudah dingin Karena ini buru-buru Ada yang mau ngambil gasik Kita topping saja Kok topping sih Kasih isian ya Untuk melubanginnya Pakai gunting saja Seperti ini Melubanginnya itu Lebih ke atas ya Jangan pas bawah Maksudnya Biar nggak Nanti kalau ditaruh itu Nggak belepotan gitu Nggak keluar flanya Apalagi kalau misal Teman-teman flanya itu Keenceran Misal Jangan sampai ya Nah ini kita kasih lubang Kalau sudah selesai Siapkan boknya Ini pakai bok brownies Ukuran M 22 x 10 Yang ada jendelanya Flanya juga siap Flanya ini Pakai yang putih ya Nggak pakai kuning telur Nah kita potong dulu Cara ngisinya pun Gampang Seperti ngisi Ngisi sus Apo bumboloni Seperti ini Lebih gampang lagi ya Tinggal kita isi Sampai penuh Dalamnya Tuh Seperti ini Saya masih Nyari referensi lagi sih Mungkin teman-teman Bisa Kasih referensi Isian flashline Yang original Umumnya seperti ini Untuk WSUS Flash apa lagi Yang mantap gitu Bisa Kasih Rekomendasi Di komentar ya Dan ini Yang sudah ditata di box Jadi sebox itu Isi 7 Harganya 23 ribu Tinggal dikemas saja Seperti ini tuh Cakep kan ya Ini tinggal Nunggu diambil Oke Biar nggak penasaran Kita akan coba Satu ya Biar teman-teman lihat Bismillah Hmm Pokoknya mantep sekali ya Teman-teman bisa lihat Flanya penuh Memenuhi isi Rongga Dalam Kue susnya Ini enak banget Kulitnya enak Flanya creamy Nggak ada amisnya sama sekali Lembut Manisnya juga pas Pokoknya mantap sekali Oke Terima kasih Sudah mengikuti Daily activity Di Papa Bakery Nantikan Daily activity selanjutnya Dengan Bakingnya yang berbeda ya Tuh Mantap banget Ini lagi ngeven Sambil menunggu matang Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh